selamat menikmati diberikan kesehatan, diberikan rizki yang bermanfaat kali ini karena kemarin banyak teman-teman saya yang nanyain apa punya ayam mutiara ya, ayam mutiara itu biasa disebut disini ayam aprika juga ataupun kalau bahasa ingisnya itu disana, diluar sana disebutnya juinia owl jadi memang unik ya ayam ini salah satu ayam yang beda dari yang lain ya jadi ayam ini mempunyai ciri khasnya itu mempunyai tanduk ya kalau di kita ya ayam kampung ya ayam kampung, ayam pelung, ayam nandai, ayam kate ayam nandai, ayam batur, jarang, anu, ayam tanduk kan ya jadi punya ciri khas, bertanduk dan biasanya yang punya ayam mutiara yang baru beli atau baru punya itu ya dia itu, mereka ya teman-teman saya juga sulit itu membedakan mana ayam betina yang ayam mutiara yang betina dan ayam mutiara yang jantan ya padahal bisa kita coba di, apa, coba kita diteliti ya sedikit-sedikit saya juga pertama memang sulit ya tapi setelah ayamnya mulai bertelur ya dan saya bandingkan, oh ternyata kita bisa membedakan jadi gak perlu ditongengken ya di tinggalian, sebenarnya susah sebenarnya susah, saya belum pernah lihat ayam pipis kalau pipis mungkin kelihatan mana yang betina dan mana yang jantan jadi kita coba, coba kita teliti ya menurut versi saya ya menurut versi saya ya mutiara yang betina dan jantan itu seperti apa cara membedakannya ya ayo, semak kita coba lihat oke, kita coba ini ya coba masuk ke dalam kenapa saya dikasih kandang ini ya karena ayam ini sangat menyukai yang hijau-hijau ya yang hijau-hijau jadi ayam ini sukanya sudah ada daunan gitu ya tumbuh-tumbuhan jadi seperti ini kita coba kasih ini ya oh kita coba kasih kangkung juga jadi ayam ini pegetarian ya tidak terlalu makan segala hal ya jadi lebih suka pegetariannya apa tumbuh-tumbuhan ya hijau-hijauan wah, lahap sekali kan ayam ini saya kasih kangkung ya lebih suka sayuran makanya sehat ya oke, sahabat-sahabat yang menyukai hewan baik yang sudah punya ayam mutiara atau belum mempunyainya jangan lupa di like, share and subrek ya subrek ya subrek 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 kalau ada pertanyaan boleh nanti di di komentar ya sampai ke batang-batangnya ini mantap sekali ya kalau bahasa sundar disebut sebut ya segut 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 sekali ya segut saja nama ku ya oke jadi untuk keberakannya ya kebetulan ini ada tiga ayam mutiara dan saya mempunyai satu jindukan betina ya oke kita lihat yang betina jadi kebetulan yang betina ini lagi nyileng-leng ya kalau bahasa sundanya nyileng-leng lagi mengerami jadi kita lihat tanduk ayam mutiara betina itu sedikit melengkung ke belakang ya ya kayak Ultraman jadi kalau sudah saya teliti dari awal saya punya ayam ini dari kecil ya kita lihat tanduknya itu ke belakang ya ada melengkung ke belakang jadi kita lihat ini kebedaannya tanduknya agak belakang sedangkan yang jantan kita lihat yang jantan itu yang jantan ini tanduknya itu tegak ya cenderung tegak cenderung tegak ya ini juga jantan jadi kalau yang betina itu dilihat dari tanduk melengkung ke belakang seperti Ultraman kalau yang jantan ke atas ya ini susah dipegangnya kalau ini sudah gideg ya kalau dipegang kepalnya gideg ya ih loloh ih loloh gitu ya jadi begitu sahabat yang suka sama peliharaan yang aneh-aneh ya kalau menurut saya ini termasukannya ya jarang ya langkah kalau di daerah saya ini kalau menimbulkan selatan di ayam seperti ini memang langkah ya susah jadi taruhnya itu kebanyakan di ceplok ya diceplok di dadar gitu jadi 100 biji sekali enuk gitu katanya proteinnya bagus dan kandungannya bisa mengobati kolesterol katanya tapi belum ada penelitian resmi ya jadi untuk membedakan mana yang jantan dan betina mudah-mudahan bisa sedikit mengerti ya soalnya saya pertama dulu susah sekali membedakan mana yang jantan mana yang betina gitu ya jadi ini jantan kelihatan tanduknya cenderung tegak kurus ya tegak kurus tuh dua-duanya kalau yang kita lihat kita lihat bikinan ya tanduknya melengkung seperti urkamen ya ibu ayam ibu ayam selamat mengerami ya hampura 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 enoknya dibawaan hampura 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 endoknya dibawaan wai jadi bisa 100 biji ini ya sekali beneran sekali bertelur setelah itu terhadap bertelur bisa 100 biji ini saya patut lalu makanannya agak susah ya agak sulit yang mau ternak ayam mutiara cukup siap pendahun-daunan hijau-hijauan bisa sekali-sekali pakai layer pakai nasi bekas juga bisa jadi kenapa disebut ayam mutiara mungkin ini buru-buru ini seperti mutiara bintik-bintiknya ini ya oke sekian semoga bisa bermanfaat ya oke sahabat-sahabat sekalian semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan diberikan rejeki yang banyak dan barokah jangan lupa like, share, and subscribe ya sub indo by broth3rmax